Dinas Perpustaka dan Kearsipan Ya harapan kami dari Dinas Perpustaka dan Kearsipan Supaya peningkatan minat baca bagi siswa-siswa SD, SMP, SMA itu Ya bisa lebih, ya lebih naik, maksudnya lebih meningkat minat baca-nya Kita dari semua jenis, apa ya, jenis jenis koleksi, koleksi umum Ya kayak buku-buku anak-anak, buku agama, buku-buku Apa ini, fiksi novel Jadi yang kita siapkan itu dari koleksi-koleksi umum semua Karena misalnya kalau dari koleksi-koleksi, kayak buku-buku, apa ini ya Pelajaran itu kan sudah ada di perpustakaan sekolahnya masing-masing Ketilangan yang kita tutup 95 eksempler Kita dalam rangka, apa ya, artinya, apa ya, dari Dinas Perpustaka itu Ada yang namanya, kita membuat itu titik-titik layanan baca di Kabupaten Akulang Selayar ini Nah, jadi, mungkin, artinya lingkungan tabang sini kan jauh dari perpustakaan daerah Jadi, ketiganya kami ini, kebetulan juga disini Masa ada rumah baca yang diberikan, jadi kami bantu dalam donasi buku dalam bentuk titipan Supaya mereka tidak jauh-jauh lagi untuk ke perpustakaan daerah Ya, Alhamdulillah, intinya kami sangat berterima kasih Karena ini adalah salah satu, ya, mengenai tanah yang suspek di perpustakaan Yang telah memberikan donasi buku, dan itu lumayan banyak ya, sekitar 90 Tentunya, bukan hanya menjadi bahan kulit, sesahat dan keti Bisa menjadi bahan penarik kepada teman-teman atau adik-adik di petun ini Jika di tabang khususnya di Kabupaten Akulang Selayar Supaya bisa menambah minat baca atau minat baca tulis Untuk saat ini, mengenai donasi, kami belum menerima Langsung dari sebuah lembaga atau organisasi atau komunitas Yang ada itu hanya dari teman-teman pergaulan atau kerabat Yang langsung memberikan donasi Jadi belum ada atas nama komunitas atau organisasi Rumah Baca 1, itu kita buka dari jam 8 pagi sampai jam 20.20 Jadi jam 10 malam, itu selalu terbuka karena memang kita disapun Sudah ada yang dipinjam untuk menjadi petugas diakadah dan perpustakaan istilahnya Yang akan mengontrol buku masuk dan buku yang dipinjam oleh teman-teman Atau masyarakat yang mendatang ke Rumah Baca 1 Ya jadi kegiatan yang sering kita lakukan itu Biasa agendanya di sore hari dan malam hari Ini adalah kegiatan bagi baca fungsi Pembuatan jarak plan, bedah buku dan ada juga biasa diskusi dari sebuah opini Tentang sesuatu hal yang viral atau mungkin yang sedang trend Jadi biasa juga ada misalnya dalam setiap kegiatan teman-teman diragikan untuk memulakan sebuah karya Yang penting akan kita diskusikan sehingga bisa saling mengisi atau bisa menciptakan kesimpulan bersama Begitupun juga dengan teman-teman pengerak yang ada di luar Makassar yang tidak ada di selaya Bisa mengirimkan karyanya lewat grup WA atau kiriman lewat WA untuk dibacakan Selanjutnya diberikan penjelasan untuk mengerikan diskusi Terima kasih telah menonton!